Hai besar sekalinya entah ini seperti kepala sosok hiwan mitologi yaitu sebuah naga banget luar biasa dan sangat lebar dan ini ada pintu masuk ilmu dalam pintu masuk mungkin untuk ritual atau bertapa runtus medis dan kita coba naik Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu salam budaya ketemu lagi di Jalan Cakra Panorama jadi kali ini kami berada di Kabupaten Blitar tepatnya di Kecamatan Selenggan ya jadi perjalanan beberapa jam yang melewati ganggang kecil tadi sempat disasarkan oleh Google Map ya jadi tadi sempat tanya-tanya dan akhirnya kita temukan sebuah gua ya yang ada di Kabupaten Blitar ini nah berada tepat di lokasi pemakaman umum ya makam umum warga sekitar ya jadi nanti kita akan masuk ke salah satu tempat yang sangat disasarkan oleh warga yaitu gua tumpuk Nah konon ceritanya ya banyak versi ya jadi gua ini kenapa dilemahkan dua gua tumpuk karena memang dulunya ditemukan sebuah mayat pertumbukan di dalam gua dan ada beberapa bentuk unik di dalamnya sebuah batu yang menyerupai di kepala ular naga tetap saksikan untuk eksplor kita kali ini ekspedisi kita hari ini Oke Sobat Cakra jadi memang kita saat ini eksplor di gua tumpuk bencana yang lokasinya itu berada di Selokajang Serengat Blitar Jawa Timur jadi kita sebelum masuk ke dalam gua atau ke area gua itu kita harus melihat di Gapura terlebih dahulu nah Gapura ini kanan kiri itu dijaga oleh sebuah patung ya tapi baru ini ya patung arcah duara pala yang dimana eh sering kita jumpai di candi-candi yang ada di Nusantara ini atau teman-teman Nah kanan kiri ya dan kita masuk ya ke lokasi ini jadi ada makan Cina juga disini jadi memang di lokasi can goa tumpuk ini itu ada makam Cina seperti ini teman-teman ya makam Cina nah ini mungkin eh pada era-era kolonial pada zaman itu tidak ada seperti ini karena memang bentuknya saya rasa kalau saya lihat ini tua-tua ya teman-teman ya seperti bangunan-bangunan Belanda pada zaman-zaman Belanda ya bukan baru tapi memang makam-makam yang sudah lama ini sudah lama banget teman-teman ya kalau kita lihat dari bentuknya dari bangunannya itu sudah lama ada nah coba kita naik ke atas lagi untuk melihat sebuah goanya kenapa kok goa ini dinamakan dengan Goa Tombo coba kita naik jadi eh ini sebenarnya sudah dimanfaatkan untuk dikelola oleh desa setempat ya untuk sebuah kawasan teman-teman wisata tapi sangat sayang sekali kurang terawat dengan baik ya karena memang disini sebenarnya potensi ya untuk sebuah wisata ya eh nah kita sudah masuk di kawasan goa tumpuk ini kenapa dinamakan dengan gua tumpuk kencana ada beberapa versi sebenarnya ada yang mengatakan bahwasannya ini eh sebuah tempat eh pelarian ya sebuah tempat perpapaan ya di era-era zaman kerajaan mojopahit teman-teman wow dan dalamnya memang nggak terlalu dalam tetapi cukup lebar dalamnya ya coba kita geser ke sini dulu ya saya lihat ada yang menarik ini tadi Oh enggak ada-ada saya kira tadi gua teman-teman coba kita lihat di sini kita sudah masuk di gua gua tumpuk Hai mas Kampunten permisi asli bergila Oh tahun Oke jadi kita sudah sampai di dalam dari gua gua tumpuk nah ada yang mengatakan ya bahwa gua tumpuk ini karena gua nya bertumpuk nah seperti ini dan ini sangat besar sekali ya besar sekalinya entah ini seperti kepala sosok hiwan mitologi yaitu sebuah naga dan coba kita ambil center dulu ya biar lebih jelas ya temen-temen nah oke nah coba kita review dari sini dulu dan ini ternyata tuh sangat lebar ada lorong-lorong seperti ini temen-temen ya ada lorong-lorong yang ventilasi ya istilahnya ventilasi seperti ini ya dan cukup lebar sih ya kalau untuk difungsikan sebagai tempat pertapaan ini cocok temen-temen ya pada zaman-zaman kerajaan era mojo pahit pada waktu itu ya ketinggian sekitar dua meter sampai tiga meter ya temen-temen coba kita masuk lagi coba kita lihat lagi nah ini ini lebih mirip ke ini malahan seperti kepala hiwan mitologi yaitu sebuah naga ya dan kalau yang di tengah ini itu malah seperti kubah temen-temen ya seperti kubah dengan ketinggian sekitar beberapa meter Wow banget luar biasa pancang lebar dan ini ada pintu masuk ini temen-temen ada pintu masuk mungkin untuk ritual ya atau bertapa atau untuk semedi dan kita coba naik nah seperti ini ya di dalam itu ada semacam bunga tupa ya dan lebih sering ke untuk ritual ya nah seperti nyeron nggak bisa cukup sini aja kan coba nggak terlalu dalam nggak terlalu dalam juga gitu loh ini tempat bertapa seperti itu ini baru kalau ini memang untuk ritual ya kan di dalamnya itu kan untuk nah ini tempat bertapa seperti itu ya 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 coba kita lihat lagi ya eh sebuah tempat-tempat yang unik 3 ya ya yang ya 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 mungkin cerita-cerita dari leluhur-leluhur dulu ya orang-orang tua dahulu bahwasanya kenapa ini dinamakan dengan goah tumpuk mungkin jadi memang di tumpuk seperti itu ya sebuah mayat-mayat pada zaman itu nah ini lebih seperti mirip hewan mitologi ya sebuah seperti kepala maga tonen Wow coba kita geser lagi ke sini ya tapi ada ruangan lagi Oh buntu teman ternyata enggak ada ruangan lagi eh coba kita naik eh kan coba naikkan atas itu jadi seperti mirip seperti kepala ular kan oke coba nah seperti ini teman-teman ya jadi ini lebih mirip ke kepala ular naga di atas itu juga seperti ada makota itu di atasnya iya seperti seperti kain itu Oh sachen gang coba kita geser lagi ke sebelah sini ya tolong dan kita lihat kok bagus gitu ya jadi kita coba kita naik ke atas Oh ada gua lagi Kang ada gua lagi makanya kenapa dinamakan dengan gua tumpuk guanya tumpuk ya lu ini ya ya kenapa Hai dikaukan dengan gua tumpuk ini karena menggunakan bertumpuk ya nah ini satu sama ini sama Wow luar biasa tapi nggak bisa berdiri juga ada ularnya masuk-masuk karena setelah melungsungi dia itu kan belum keras kulitnya jadi dia itu sembunyi itu paling mundurnya itu bergerak Iya itu bayangkan tidak lepas sudah lepas itu di atas ada ularnya itu berarti ya ini berbisa ya iya ularnya di dalam yuyuh masih utuh kan anakan ular naga ular kobra oke atas lagi ada kan bisa naik lagi coba kita naik lagi ya temen ya coba kita naik lagi dan ini lokasi ini yang menjadikan sangat mistis itu karena ini eh berada di area pemakaman baik makam Cina dan makam Islam ya Hai uh pemandangan sangat luar biasa di sini hai 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 oke Hai kegiatan enggak ada enggak ada enggak bukankah oke ya jadi memang disini tuh masih sangat kental sekali kepercayaan bahwasannya disini merupakan sebuah tempat peninggalan dari era peracaan moncupai tapi banyak mitos banyak kepercayaan yang berkembang kalau disini tuh dulunya pernah kenapa sampai dinamakan dengan guah tumpuk ya karena memang disini dulunya ceritanya ada tumpukan mayat pada waktu itu tetapi yang lebih unik lagi di dalamnya seperti ada kepala ular naga yang sangat besar sekali oke tetap saksikan untuk ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Litar Jawa Timur Indonesia